Terima kasih Terima kasih Yang bukan haknya diambil Apalagi ditawar ini Berapa banyak yang Telah menjual dan berhasil Menjual imannya untuk Hitungan-hitungan rupiah Akhirnya Suhaib pergi ke Rasulullah SAW Sampai di bandingnya Tanya mana Rasulullah Rasulullah di masjid Datanglah ke Rasulullah Sebelum Suhaib datang Turun ayat Memuji Suhaib Apa kata Rasulullah Ya Suhaib tijaratan dan tabur Perdagangan yang Tidak ada ruginya Apa kata Suhaib Ya Rasulullah Apakah ayat itu untukku Kata Rasulullah Ayat itu untukmu Menangis Suhaib Menangis Suhaib Ayat turun Atas pengorbanan dirinya Bayangkan Luar biasa Semoga Allah SWT menanamkan Kekuatan iman dalam hati kita Melebihi sayangnya kita Pada dunia ini Yang keempat Bahwa ketiga ayat tersebut Menyebut tiga prinsip hidup Yaitu yang pertama iman Yang kedua hijrah Yang ketiga jihad Iman bermakna keyakinan Hijrah bermakna perubahan Jihad bermakna perjuangan Iman bermakna keyakinan Hijrah bermakna perubahan Dan yang ketiga Jihad bermakna perjuangan Seakan-akan Allah SWT menyampaikan Yakinlah Berubahlah Berjuanglah Yakinlah Berubahlah Berjuanglah Kenapa? Karena janji Allah Ada pada tiga orang ini Yakin Berubah Dan Berjihad Bapak ibu sekalian Yang terima kasih Allah SWT Karena begitu jelasnya Ayatnya Begitu pastinya Ayatnya Janji Allah Tidak akan mungkin Tidak ditepati Sampai-sampai hijrah ini Menjadi prinsip Dalam kehidupan manusia Menjadi prinsip dalam Kehidupan manusia Semua orang diantara kita Harus berhijrah Baik hijrah itu Maknanya adalah Pindah tempat Atau Hijrah Yang berarti Pindah Dalam arti Menuju kebaikan Yang lebih baik Kalau kita Mengambil Hijrahnya Rasulullah Kata Rasulullah La hijrata Ba'dal fathi Tidak ada hijrah Setelah Fatul Mekah Maka tidak ada lagi Orang hari ini Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Ikut Rasulullah Karena Rasulullah Berhijrah dari Mekah Ke Madinah Tidak ada lagi Tetapi Yang ada adalah Perjuangan Perjuangan menuju Arah yang lebih baik Ini Perpindahan tempat Yang kedua Perpindahan Maknawi Perpindahan Dalam arti kata Kita berubah Menuju Arah yang lebih baik Kita berubah Menuju kehidupan Yang lebih baik Kita berubah Menuju Ibadah yang lebih baik Bahkan kita berubah Menuju Pekerjaan yang lebih baik Karena kita hidup Dalam Islam ini Bukan sekedar Realita Amal soleh Tetapi kita Tidak bisa Memungkiri bahwasannya Kita hidup Di atas dunia Yang kita butuh Keperuan-keperuan hidup Dan hajat-hajat Dan sebagainya Maka hijrah Yang dimaksudkan Dalam Islam Adalah yang pertama Hijrah makannya Hijrah tempat Dalam arti Yang pertama Bahwasannya Rasulullah pernah hijrah Dari Mekah Ke Madinah Yang kedua Hijrahnya Seorang muslim Dari tempatnya Yang penuh Dengan ancaman Baik ancamannya Ancaman nyawa Ancaman sulit Untuk Menegakkan Amalan-amalan agama Ancaman Iman Dan sebagainya Maka kalau ada tempat Yang seperti ini Dia harus berhijrah Kaum muslimin Kaum muslimin Untuk hijrah Untuk hijrahnya mereka Harus menyambut mereka Harus berusaha Melayani mereka dengan Baik Karena nyawa mereka Sedang dalam bahaya Yang kedua Yang kedua hijrah Sebelum tahun 2005 Sulit sekali mencari Makanan halal Di sana Sekarang alhamdulillah Sudah ada Bahkan Di legalitas Sama pemerintah sana Toko halal Atau Halal food Ada di sana Termasuk Di negara-negara Yang Mayoritas Non muslim Alhamdulillah ada Restoran-restoran Atau Warung-warung Halal yang bisa Dikonsumsi oleh orang-orang muslim Kemudian Yang keempat Hijrah dari suatu negeri Yang membahayakan Kesehatan Dan menghindari penyakit Menuju Negeri yang aman Termasuk suria juga Demikian Ternyata Bom yang di Jatuhkan oleh Suria Oleh Rusia Bukan sekedar Bom Api Tapi adalah Bom kimiawi juga Bom kimiawi ini Ketika dihirup Mematikan beberapa Sel tubuh Membuat mereka sakit Akhirnya Banyak sekali Problem di sana Bukan saja problem Perut Termasuk Problem penyakit Yang tidak bisa Dibendung oleh Kaum muslimin Yang ada di sana Semoga Allah Rekat dilindungi mereka Yang kelima Hijrah dari suatu tempat Karena gangguan Terhadap harta benda Banyak pencuri Banyak Apa itu Perompak Perampok Dan sebagainya Kalau di medan itu Kalau tidak Apa ya Bahasa begini Kalau kita Enggak buat patung Polisi disini Kasarnya begitu Udah Jam 10 Pereman datang Jam 12 Satu PP Datang minta uang Minta uang nih Jam 3 Jam 2 Jam 14 Datang polisi Minta uang lagi Udah Enggak jadi bangun rumah Uangnya terlanjur habis Ini parah Seperti itu Nah Kalau sudah Daerah seperti itu Udah Sebaiknya Istiqor Lagi Sebelum bangun Rumah di sana Bapak-Ibu sekalian Terimati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Hijrah yang Keenam Adalah hijrah Di setempat Yang karena Menghindari Tekanan fisik Seperti Hijrahnya Nabi Ibrahim S.A.W Dan Musa S.A.W Nabi Ibrahim S.A.W Pindah Karena tekanan fisik Dari kaum setempat Nabi Musa Tekanan fisik Dari Fir'aun Ini Hijrah Yang berupa Tempat Kemudian Yang kedua Hijrah Yang bermakna Makna Wiyah Yang tidak terlihat Ini yang Hari ini Kaum muslimin Indonesia Harus faham